Semua jenis Pokemon telah diberi kemampuan unik atau Mega Evolution ini, dari Starter hingga Legendary, Sudo Legendary, dan Pokemon biasa yang lainnya. Dengan begitu banyaknya Pokemon yang mendapatkannya, mungkin sulit untuk menentukan mana yang terkuat. Jadi mari kita lihat beberapa Pokemon Mega Evolution terbaik dan terkuat yang pernah ada. Ya sebenarnya semuanya kuat ya, dan pastinya ini diuntungkan berkat penambahan statistik atau tipe baru. Namun ini hanya pendapat pribadi, dan dengan Pokemon Scarlet, Envirate, dan DLC-nya yang kini telah berlalu, kayaknya penantian untuk Mega Evolution tambahan akan terus berlanjut, dengan sedikit indikasi bahwa mungkin ya mekanisme ini bakalan kembali lagi gitu. Tapi kita juga nggak tahu ya Pokemon jenis apa yang akan mendapatkannya. Sambil bernostalgia, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Tyranitar memiliki statistik yang cukup tinggi dan kuat. Tidak diragukan lagi, memang faktanya dia kuat ya kan? Mungkin masalahnya muncul ketika kita melihat kelemahannya. 7 kelemahan tipe itu yang ia miliki, termasuk kelemahan 4 kali lipat pada move tipe fighting. Mungkin cukup untuk membuat kita ya kan tidak menyukai Pokemon ini sama sekali, karena babuk ditinju-tinju gitu. Namun, bagi pelatih yang ingin melampaui semua ini, ya Tyranitar terlebih yang paling penting Mega Evolution-nya sebenarnya memberikan banyak hal. Meskipun bukan Pokemon paling bincah di dunia Pokemon itu sendiri, Mega Tyranitar dapat memberikan banyak kerusakan dan menerima bagiannya juga dengan sangat seimbang. Mungkin tidak sempurna ya, tapi tentu saja merupakan aset jika digunakan dengan benar. Steelix bukanlah tipe Pokemon yang bertempur untuk menghabisi musuh dalam satu serangan. Ia adalah Tank. Ia akan menghancurkan dan membuat musuh kelelahan baru dihabisi dengan kekuatannya juga. Namun, ini bukan berarti ia tidak dapat menyerang dengan keras dan kuat saat dibutuhkan. Tutup poin aja, Mega Steelix tidak hanya menambah jumlah pertahanan yang luar biasa, tetapi juga mendapat peningkatan attack yang sangat bagus. Meskipun memiliki 4 kelemahan, ia memiliki banyak ketahanan dan kekebalan untuk menyimbanginya, bahkan melampaui kelemahannya. Kecepatan memang sangat tidak menguntungkan, tapi mempertahankan diri dalam pertempuran, memberikan rekannya yang lain pemulihan atau sebagainya itu sangat menguntungkan. Houndoom sudah terlihat seperti Pokemon yang kuat, yang tidak ingin kita ganggu-gugat ya kan. Dan Mega Houndoom membawa pandangan ini ke tingkat yang lebih ekstrim. Ya, meskipun Houndoom mungkin tidak sempurna, ia adalah Pokemon hebat yang bisa kamu miliki. Dan Mega Evolution-nya semakin memperkuat hal ini. Defense mungkin adalah masalah terbesar Houndoom, tetapi Mega Evolution-nya memperbaikinya, sekaligus meningkatkan speed dan special attack-nya. Ia memiliki campuran yang bagus dari move tipe fire dan juga tipe dark, bersama dengan aset yang berguna seperti prioritas STAB, ability, dan destiny bone yang curang. Meskipun Pokemon Mega tidak muncul di generasi saat ini, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa Gyarados masih menjadi salah satu Pokemon tipe water terbaik bahkan di Scarlet and Violet. Mega Gyarados adalah kekuatan dominan di metagame dan menawarkan desain Mega Evolution yang sederhana, tetapi ditingkatkan dengan sangat baik. Benar-benar baik kalau menurutku ya, karena keren banget gitu. Didukung oleh statistik attack yang luar biasa tinggi dan kumpulan move yang solid, Mega Gyarados adalah paket lengkap yang sebenarnya, yang pantas disebut sebagai salah satu Mega Evolution terbaik. Kelemahan terbesarnya ya tentu saja ada ya, tapi kekuatannya masih bisa mengatasinya. Charizard adalah satu dari dua Pokemon yang diberi pilihan Mega Evolution. Keduanya sangat bagus ya, tetapi dalam hal pengaturan fisik, kita serahkan saja ke Mega Charizard X. Mega Charizard X memiliki statistik attack dan special attack yang seimbang, dengan defense yang juga ditingkatkan ya. Ya meskipun special attacknya sebenarnya kurang bila dibandingkan dengan bentuk Mega Evolve lainnya ya, tapi varian ini mengandalkan kekuatan fisik bukan spesial juga. Varian ini juga menukar tipe Flying Ganda Charizard dengan tipe Dragon, memberinya akses ke Dragon Dance yang pastinya meningkatkan serangannya menjadi lebih baik. Ya mungkin Blaziken tidak memiliki kekuatan yang sama dengan yang ditawarkan Charizard, tetapi secara keseluruhan, ia adalah monster yang menakutkan juga. Dengan statistik attack yang tinggi dan angka yang cukup baik dalam statistik lainnya, Blaziken selalu menyerang dengan cukup baik dalam pertempuran. Dengan Mega Evolutionnya, kekuatan serangan Blaziken meningkat secara besar-besaran, dan statistik lainnya juga lebih lengkap karena peningkatan ini. Ability Speed Boost milik Mega Blaziken dapat membuatnya menjadi penyerang cepat dalam sekejap mata. Ia dapat menyerang Pokemon lain dengan cepat dan memiliki daya tahan yang lebih dari sekedar menjadi ayam. Dari segi desain saja, Mega Kangaskhan mungkin merupakan Mega Evolution yang paling membosankan sepanjang masa. Beneran membosankan sebenarnya, karena anaknya yang kecil hanya melompat keluar dari kantung induknya. Dan gitu doang, itulah keseluruhan desainnya. Selain perubahan visual yang membosankan, ya tidak dapat disangkal dampak abadi kangaskan pada metagame juga masih kurang. Tapi ability-nya memungkinkan kangaskan menyerang dua kali, yaitu Parental Bond. Dengan kerusakan serangan kedua dikurangi menjadi 25% dari kerusakan biasanya. Ya meskipun ada batasan, ability kangaskan untuk menggunakan efek sekunder dua kali membuatnya menjadi monster yang menakutkan di pertempuran kompetitif. Mega Garchomp memberi banyak orang salah satu momen paling epik dalam sejarah anime Pokemon. Dengan Cynthia mengembangkan Pokemon andalannya dalam pertarungan melawan Iris. Selain faktor kerennya yang fantastis, Mega Garchomp membanggakan salah satu statistik tertinggi yang pernah ada melalui attack-nya yang mencapai 170. Akses Garchomp kemu fisik yang kuat seperti Earthquake, Outrage, dan Poison Jeb memberinya persenjataan yang kuat dan pastinya juga beragam. Ya jika saja para legendary tidak diberikan Mega Evolution, Garchomp mungkin akan menjadi yang terbaik dalam sejarah Mega Evolution itu sendiri. Rayquaza sudah menjadi salah satu Pokemon legendary terkuat di dunianya. Dengan tipe Dragon dan Flying yang dimilikinya menjadikannya lawan yang tangguh. Jika kamu mengajarkan Rayquaza jurus Dragonation, kamu akan dapat membuatnya berevolusi dalam Mega Evolution. Setelah Mega Evolve, ia akan menggunakan ability Delta Stream, yang mengunci kondisi cuaca yang disebut Strongwinds, menghilangkan semua kelemahan pada tipe Flying-nya. Ia juga memiliki kualitas langkah karena mampu menahan item selama status Mega Evolve-nya. Mega Rayquaza memiliki statistik attack dan special attack yang fantastis, membuatnya mampu memusnahkan hampir semua Pokemon jika ia mau. Bahkan, bisa dibilang di antara semua Pokemon Mega Evolution legendary, Mega Mewtwo Y yang paling menonjol. Seperti Charizard, Mewtwo memiliki 2 Mega Evolution. Sementara Mega Mewtwo X lebih dari sekedar solid, Mewtwo Y cenderung lebih disukai. Statistiknya cukup seimbang, dan tugasnya hanya satu, menyerang dengan sangat keras dan sangat cepat dengan jangkauan yang fantastis pastinya. Mega Mewtwo Y tidak hanya akan memberikan banyak kerusakan, tetapi juga akan sangat sulit dikalahkan. Bentuknya juga sangat unik serta fleksibel banget dengan ukurannya yang mengecil. Udahlah Mewtwo kuat, ini makin kuat gitu kan? Dan itulah beberapa Pokemon Mega Evolution terkuat pendapat pribadiku. Dan ya, kalian bisa menambahkan yang mana yang paling kuat menurut kalian ya. Baiklah, sampai disini video hari ini. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata, atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Ta-da!